Dari topik pilihan kita beralih ke informasi amitian pilihan pemirsa di mana PT Mandiri Herindo Adi Perkasa TBK atau Maha memperpanjang kontrak pengangkutan batu bara dengan PT Indonesia Pratama yang merupakan anak perusahaan PT Bayan Resources TBK atau Bayan. Dengan memperhitungkan nilai kontrak sebelumnya, total pendapatan Maha diperkirakan mencapai 23,9 triliun rupiah. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Fik Indonesia, perjanjian perpanjangan kontrak pengangkutan batu bara dengan PT Indonesia Pratama, anak perusahaan PT Bayan Resources TBK atau BYAN untuk tambang batu bara tambang di Kalimantan Timur ditanda tangani 3 Juni 2024. Amandemen kontrak yang disepakati memiliki nilai kontrak senilai 19 triliun rupiah atau setara dengan 1,2 miliar dolar Amerika. Dengan memperhitungkan nilai kontrak sebelumnya, total pendapatan Maha diperkirakan mencapai 23,9 triliun rupiah atau 1,5 miliar dolar Amerika. Sementara perubahan kontrak ini mencangkup target pengangkutan tambahan sebanyak 289 juta ton. Dengan demikian, akumulasi total batu bara yang akan diangkut oleh Maha mulai 2024 hingga 2034 mencapai 368 juta ton. Direktur Utama PT Mandiri Herindo Adi Perkaso TBK atau Maha Hamidakon mengatakan, kemitraan jangka panjang merupakan bukti kepercayaan pemilik tambang dan kontraktor keperseruan sebagai penyedia layanan pengangkutan batu bara yang dapat diandalkan. Seperti diketahui, Maha telah melayani kebutuhan pengangkutan batu bara di proyek tambang dengan BIAN sejak tahun 2017. Sebelum perubahan ini, kontrak Maha dengan BIAN berakhir di tahun 2027. Namun dengan perpanjangan ini, periode masa berlaku kontrak mencakup 10 tahun hingga tahun 2034 mendatang. Berbagai sumber, IDX Channel Dari perkembangan fundamental, langsung saja kita akan coba lihat pergerakan teknikal dari pergerakan saham maha di sepanjang perdagakan hari ini di tengah aksi korporasi yang dilakukan. Dan pemirsa di tengah indah karga samkapungan yang hari ini lebih cendum bergeras taknan, Maha mengalami penguatan di atas 3 persen. Dan langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham maha di sepanjang perdagakan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level Rp226 persaham. Posisi ini mengalami penguatan jika dipandingkan dengan penutupan hari sebelumnya dan berada di level Rp222 persaham. Pada pukul 9 lewat 5 menit, penguatan lebih ke arah terbatas di Rp220 dan Rp1050, saham maha mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menembus di level Rp234 persaham dan tampaknya level intraday tertinggi di sepanjang sesi pertama pada siang tadi. Di penutupan, penguatan terbatas ke Rp230 dan di pembukaan sesi kedua kembali menguat ke level Rp232 persahamnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham maha di beberapa bulan terakhir pemirsa. Mulai dari perdagangan awal tahun di 2 Januari, pergerakan saham maha masih diperdagangkan di level Rp204. Kemudian di perdagangan Februari dan Maret, ini tampaknya, rata-ratanya diperdagangkan di bawah level Rp200 persaham. April mencoba menguat ke atas Rp200an, tempatnya di Rp216 dan Mei, kembali turun atau penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa dan masih mampu bertahan di atas level Rp200an di 4 Juni ke Rp246 level tertinggi dalam 6 bulan terakhir dan di pembukaan sesi kedua hari ini diperdagangkan di level Rp232 persahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana dari sisi valuasi untuk saham maha dengan beberapa indikator yang ada. Anda akan menyaksikan juga grafis selanjutnya di layar televisi Anda pemirsa. Posisi price to ending ratio dari maha di kisaran 13.09 kali, posisi PSR-nya di 1.54 kali, PPV-nya masih di kisaran 2.06 kali, dan PCFR-nya di kisaran 13.59 kali. Ya, itu dia valuasi dari saham maha secara teknikal tadi dan juga dari perkembangan fundamental terbaru dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.